Stok minyak goreng curah di tingkat pedagang di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember mengalami kelangkaan seiring tidak adanya pengiriman dari distributor minyak goreng curah. Diduga penentapan harga eceran tertinggi atau HET, minyak goreng oleh pemerintah yang tidak diimbangi dengan distribusi minyak goreng sesuai harga HET menjadi penyebabnya. Kelangkaan minyak goreng curah di tingkat pedagang di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember ini terjadi sejak sepekan hari terakhir akibat tidak adanya pengiriman dari pihak distributor. Pedagang menduga pihak distributor sengaja menghentikan pengiriman karena harga minyak goreng curah yang mereka jual lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET, yakni sebesar Rp11.500 per liter. Hal serupa juga terjadi pada harga minyak goreng kemasan, masih mengikuti harga lama yakni sebesar Rp17.500 per liter. Jika dijual mengikuti HET, pedagang mengaku akan mengalami kerugian. Belum stabilnya harga minyak goreng membuat daya beli masyarakat menurun, bahkan pedagang mengaku untuk sementara tidak akan membeli minyak goreng yang harganya di atas HET. Minyak goreng sesuai dengan anjuran pemerintah, pemerintah menghibur dengan harga Rp11.500. Kenapa di tempat saya kosong? Karena yang masuk minyak goreng yang sesuai dengan harga anjuran pemerintah, tidak ada yang masuk dengan harga segitu. Sementara ini, saya masih mengikuti dengan harga lama. Berapa, Pak? Kalau contohnya tadi seperti Bimoli. Bimoli itu, notanya ada Bimoli dengan ukuran 2 liter, harga pokoknya Rp37.200 per 2 liter. Saya jual di sini Rp37.500. Sesuai kebijakan pemerintah, harga eceran tertinggi atau HET, untuk minyak goreng curah ditetapkan Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter. Dan minyak goreng kemasan premium ditetapkan seharga Rp14.000 per liter. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.